Pemirsa Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, meninjau sejumlah titik terdampak banjir dan juga pintu air manggarai. Dalam tinjauannya, Anis menyampaikan fase puncak aliran air ciliwung sudah terlewati dari pintu air manggarai. Sejumlah titik di Jakarta terkena banjir sejak Jumat pagi. Banjir terjadi akibat air di Bendungan Kautulampa di Bogor, Kamis malam meluap. Banjir kiriman ini membawa banyak sampah. Sebanyak 170 ton sampah sudah diangkut dari pintu air manggarai. Dalam kunjungannya, Anis mengapresiasi kerja para petugas lingkungan di hidup yang tidak berhenti 24 jam untuk membersihkan sampah-sampah yang terbawa arus banjir. Hari ini di pintu air manggarai, ketinggian mencapai puncaknya. Itu tadi mulai jam 11 pagi. Ketinggiannya di sana diangka 890. Dan dipantau, angka itu mencapai 890, bertahan sampai pukul 4 sore. Pukul 4 sore sudah mulai menurun. Artinya, fase puncak aliran air dari Ciliwung sudah terlewat dari pintu air manggarai. Tetapi konsekuensi dari aliran yang luar biasa besar itu... Terima kasih sudah menonton! Tidak! Tidak!